Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di channel Soha Indonesia Di kesempatan kali ini Saya ingin melanjutkan video yang sebelumnya Kita lanjutkan ke pola dasar Rok bagian belakang Sekarang kita mengerjakan pola dasar Rok bagian belakang di sebelahnya Di sini ya teman-teman Kalau pola bagian buka Kita mengerjakannya dari kiri Ke kanan Sedangkan pola bagian belakang Kita mengerjakannya dari kanan ke kiri Jadi kebalikannya ya teman-teman Oke kita langsung mulai saja Di sudut kanan atas Kita beri nama titik A Ini merupakan ukurannya ya teman-teman Ukurannya sama saja Dengan pola rok dasar bagian depan Lalu saja kita mulai ke rumusnya Dari titik A ke titik B Yaitu 1 per 4 lingkar pinggang Dikurangi 1 cm Ditambah 3 cm 3 cm ini untuk upnat ya teman-teman Kita masukkan ke rumusnya 1 per 4 dikali 1 per 4 dikali lingkar pinggang Di sini lingkar pinggangnya 64 cm Dikurangi 1 cm ditambah 3 cm Sama dengan 64 cm1 Sama dengan 64 cm Dikurangi 1 cm ditambah 3 cm Sama dengan 64 cm dan 3 cm Dikurangi 1 cm ditambah 3 cm Sama dengan 16 cm ditambah 3 cm dari titik A ke titik B yaitu 18 cm dari titik A geser ke kiri 18 cm nah disini ya teman-teman kemudian kita beri nama titik B lanjut ke rumus berikutnya dari A ke A1 sama dengan 2 cm dari titik A turun ke bawah 2 cm kita beri nama titik A1 kemudian dari titik A1 ke titik C yaitu panjang rok nah disini panjang roknya 85 cm jadi dari titik A1 turun ke bawah 85 cm kemudian kita beri nama titik C lanjut ke rumus berikutnya dari titik A1 ke titik D yaitu tinggi panggul disini tinggi panggulnya 17 cm kita pindahkan ke polanya dari titik A1 turun ke bawah 17 cm kita beri nama titik D kemudian kemudian dari titik D ke titik E yaitu 1 per 4 lingkar panggul yaitu disini lingkar panggulnya 90 cm dikurangi 1 cm sama dengan 90 dibagi 4 dikurangi 1 cm sama dengan 22,5 dikurangi 1 cm jadi hasilnya 21,5 cm kita pindahkan ke polanya dari titik D geser ke kanan 21,5 cm kemudian kita beri nama titik E dari titik D ke titik E kita beri garis bantu atau kita beri garis putus-putus kemudian kita lanjut ke rumus berikutnya dari titik A1 ke titik F yaitu 1 per 10 lingkar pinggang dikurangi 1 cm kita masukkan ke rumusnya 1 per 10 dikali lingkar pinggang disini lingkar pinggangnya 64 cm dikurangi 1 cm sama dengan 64 dibagi 10 dikurangi dikurangi sama dengan 6,4 dikurangi 1 sama dengan 5,4 jadi hasil akhirnya yaitu 5,4 cm 5,4 cm kemudian kita masukkan ke polanya dari titik A1 ke F yaitu 5,4 cm kemudian kita beri nama titik F dari A1 ke titik B kita hubungkan garis lengkung dari titik A1 ke titik F yaitu 5,4 cm kita beri nama titik F lanjut ke rumus berikutnya dari titik F ke titik G yaitu 3 cm atau kubnat dari titik F geser ke kiri 3 cm kita beri nama titik G kemudian dari titik G ke titik F kita bagi 2 yaitu 1,5 cm kemudian dari titik G ke titik H tinggi panggul dikurangi 5 cm disini tinggi panggulnya 17 cm berarti 17 dikurangi 5 cm sama dengan 12 cm kita pindahkan ke polanya dari pertengahan titik G ke titik F yang 1,5 cm itu kita turun 12 cm kemudian kita beri nama titik H lalu kita hubungkan garis kubnatnya dari titik G ke titik H dan dari titik F ke titik H di pertengahan titik G ke F kita hubungkan ke bawah atau ke titik H dengan garis bantu atau garis putus-putus kemudian dari titik C ke titik I sama dengan titik D ke titik E kita lihat disini titik D ke titik E yaitu 21,5 cm berarti dari titik E ke titik I juga sama yaitu 21,5 cm kemudian kita pindahkan ke polanya dari titik C geser ke kiri yaitu 21,5 cm kemudian kita beri nama titik I kemudian kita hubungkan dengan garis bantu yaitu dari titik E ke titik I kemudian dari titik I ke titik J yaitu keluar 2 cm dari titik I geser ke kiri 2 cm kita beri nama kita beri nama titik J kemudian dari titik J naik ke atas 2 cm kita beri nama titik J1 kemudian kita hubungkan titik E dengan titik J kemudian kita hubungkan dari titik J1 ke titik C selanjutnya kita hubungkan dari titik B ke titik E yaitu merupakan garis panggul oke teman-teman pola rok bagian belakang sudah selesai tinggal kita warnai dengan spidol atau pensil warna biru dari titik A1 ke titik C kita beri garis titik garis titik garis titik garis titik kenapa garis titik garis titik garis titik karena ini dilipatan kain kemudian dari titik G ke titik H dari titik F ke titik H ini merupakan kubnat ya teman-teman kemudian kita hubungkan dari titik E ke titik J1 ini merupakan sisi rok kemudian dari titik B ke titik E ini merupakan garis panggul kemudian dari titik B ke titik A1 ini merupakan garis pinggang dari titik J1 ke titik C ini merupakan panjang rok jangan lupa kita beri nama titik TB yaitu tengah belakang kemudian kita beri tanda arah serat kain dengan tanda panah selanjutnya huruf-hurufnya kita ganti dengan bullpen hitam titik F titik G titik F titik D titik C titik I titik C titik C1 titik H kemudian kita ganti garis pertengahan garis GKF dengan garis putus-putus dari titik A ke titik B ganti dengan garis putus-putus kemudian dari titik D ke titik E garis putus-putus juga kemudian dari titik E ke titik I dengan garis bantu atau garis putus-putus kemudian dari titik J ke J1 dan garis bantu juga dari titik J ke titik C lalu kita hapus sisa-sisa pensil yang tadi oke teman-teman pola dasarok bagian belakang sudah selesai jika ingin ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati